Hai guys, selamat datang kembali di channel aku. Hari ini aku pengen berbagi cerita sama kalian tentang pengalaman aku pada saat aku mengikuti seleksi pramugari Emirates. Cerita yang bakal aku bagikan hari ini itu semuanya berdasarkan pengalaman yang sudah aku jalani pada tahun 2015 dulu. Jadi bisa aja nanti di tes-tes yang akan datang sedikit berbeda. Ya harapan aku semoga dengan pengalaman yang aku share hari ini kalian bisa dapet gambaran sedikit gitu gimana sih kira-kira tahapan atau proses-prosesnya pada saat mengikuti tes pramugari di Emirates. So kita langsung mulai aja ya. Nah dulu pada saat aku ikut tes itu sebenernya invitation only tapi aku sendiri nggak punya undangan karena aku itu ikutnya dadakan. Sebenernya aku tuh nggak rencana untuk ikut tes Emirates dari jauh-jauh hari. Aku itu baru daftar di websitenya itu satu bulan sebelum Recruitment Day-nya. So aku nggak dapet undangan pada saat itu sebenernya. Tapi aku nekat datang ke Jakarta hanya untuk ikut tesnya. Nah pada saat itu aku cari-cari info di Google. Terus aku juga buka websitenya. Aku tahu di mana lokasi tesnya berlangsung. Terus jam berapa di mana aku itu tahu. Terus aku nekat terbang ke Jakarta di hari yang sama. Karena aku ingatnya itu kalau nggak salah itu sekitar jam 8 atau jam 9 pagi gitu tesnya dimulai. Tapi aku nekat banget ngambil pesawat yang paling pagi dari daerah gitu. Terus aku terbang ke Jakarta nyampe jam 7 pagi di Jakarta. Itu langsung naik taksi ke tempat Recruitment-nya. Dan Alhamdulillah untungnya aku nyampe sekitar setengah jam lebih awal di tempat Recruitment-nya gitu. Nah setelah aku tanya sama resepsionist-nya di mana tempat tesnya. Terus dia bilang kan di lantai PL gitu di aulanya itu di lantai sekian. Jadi aku naik ke atas. Begitu aku naik ke atas. Oh my God guys. Lorongnya, lorong di depan ballroomnya itu semuanya penuh di hotel itu. Udah banyak banget yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Karena MRS kan rekrutnya bukan cuma pramugari tapi pramugara juga. Terus kita semua diseru masuk ke dalam aula itu. Itu tuh udah susunannya itu kayak orang ikut seminar ya. Jadi di kanan, jadi ada kursi banyak disusun kiri-kanan. Terus di tengah-tengahnya tuh kayak ada lorong gitu. Ya kayak di ballroom-ballroom pada umumnya lah. Jadi si jurinya itu atau rekruternya ada dua orang. Satu cewek, satu cowok aku ingat. Dia ya kasih pembukaan dong. Terus mereka kayak buka acaranya gitu. Kayak yang selamat datang, blablabla, blablabla, seperti itu. Dan aku itu pada saat itu jujur sumpah deg-degan banget. Nunggu-nunggu kata-kata mereka yang ngomong khusus bagi yang dapet undangan. Kalau yang gak dapet undangan harap tunggu di luar gitu. Aku takut banget. Tapi ternyata setelah dia pembukaan gitu sampai selesai, dia gak ada nyebutin kata-kata undangan sama sekali. Nah langsung masuk pada tahapan pertama. Nah tahap yang pertama itu adalah menyerahkan CV dan nyerahin foto. Kita maju, itu gak lama ya. Jadi per orang itu mungkin sekitar 30 detik aku bilang ya. Sekitar 30 detik, kayaknya gak nyampe semenit deh per orangnya. Bener-bener yang cuma nyerahin CV doang. Jadi kita yang maju, terus kayak say hello. Terus dia bakal ngajuin kayak satu, dua pertanyaan. Dia cuma nanya satu pertanyaan doang buat aku. Kayak dia nanya kalau gak salah aku, oh kamu sekarang ngapain gitu. Kerja atau kuliah gitu maksudnya. Terus aku jelasin. Terus udah aku langsung balik lagi ke tempat duduk. Pertanyaannya menurut aku beda-beda sih. Aku gak tau sih dia nanya apa ke orang yang sebelah-sebelah aku sampai ke belakang gitu. Dia nanya apa, aku gak tau. Tapi menurut aku sih gak mungkin sama semua ya. Pasti mungkin acak random gitu pertanyaannya. Dan pertanyaannya juga gak panjang-panjang. Pertanyaannya itu bener-bener pertanyaan yang bisa kamu langsung jawab gitu on the spot. Bukan pertanyaan yang kayak ilmiah yang harus, wah harus dicek di Google dulu jawabannya yang bikin kita mikir. Lo enggak. Jadi bener-bener pertanyaannya yang simple gitu. Yang bener-bener langsung bisa kita jawab on the spot gitu. Jadi, dan pada saat itu gak lama-lama sekitar 30 detik deh 20-30 detik. Gak nyampe sampe 1 menit aku ingatnya. Soalnya itu persetanya rame banget. Ballroomnya penuh. Aku gak ngitung sih berapa. Tapi yang aku ingat memang itu aulanya. Ballroomnya kan kalau di hotel tuh gede ya. Itu penuh dan kursinya itu gak cukup. Ada yang berdiri-berdiri gitu. Udah deh gitu satu-satu sampai semuanya selesai. Dan terus kita semua disuruh keluar dari ballroom. Mereka minta waktu katanya mereka bakal umumin langsung siapa aja yang lolos ke tahap selanjutnya. Hari itu juga gitu. Wow gitu. Aku deg-degan banget kan. Jadi aku langsung nunggu. Dan gak berapa lama kemudian mereka keluar. Terus si rekruternya itu ngomong bahwa hasilnya udah ada. Kalau bagi yang lolos itu namanya, nama dan nomornya kalau gak salah aku distabiloin gitu. Terus sama si rekruternya yang satunya lagi. Tadi kan berdua. Jadi yang satu ngasih pengumuman. Yang satunya lagi langsung nempel kan di dinding. Di depan ballroomnya. Terus udah deh itu persis kayak anak SMA. Lagi liat hasil UN gitu. Semua dong langsung nyerbu gitu. Ngerubutin kertas itu untuk ngeliat lulus gak dia. Dan aku juga ngeliat kan. Dan Alhamdulillah aku ngeliat ada nama aku distabiloin. Berarti aku lulus di tahap selanjutnya. Setelah kita liat hasilnya itu. Yang lolos itu disuruh masuk lagi ke dalam aula. Pas aku masuk lagi ke dalam aula. Yang tadi penuh aulanya sampai berdiri-berdiri. Itu tinggal mungkin setengahnya ya. Mereka ngasih congratulations karena udah lolos di tahap pertama. Di tahap selanjutnya ini. Terus mereka jelasin gitu. Apa aja yang harus kita lakuin. Jadi di tahap yang kedua ini adalah. Namanya itu group discussion. Group discussion itu adalah kita dibagi menjadi. Kita dibagi beberapa grup. Terus nanti kita diskusi gitu sama temen-temen grup kita gitu. Semuanya dalam bahasa Inggris ya. Jadi guys semua prosesnya ini dalam bahasa Inggris ya. Jadi nanti aku gak perlu jelasin lagi. Kayak group discussion, interview, dan lain-lain. Pokoknya itu semuanya dalam bahasa Inggris. Nah pada saat itu kita dibagi menjadi dua bagian. Jadi dua grup besar pertama. Di dalam. Terus dibacain kan siapa-siapa aja yang tinggal di dalam. Di grup satu. Terus dibacain siapa grup dua, grup tiga, grup empat. Tapi grup satu dan grup dua stay di dalam aula. Grup tiga, grup empat tunggu di luar pada saat itu. Nah dua grup pertama tadi. Yang kiri sama yang di kanan. Dua grup besar tadi. Mereka bagi lagi menjadi grup kecil-kecil. Jadi tapi cuma berdua-berdua doang. Di kanan dan di kiri. Itu di kiri juga sama. Nah interviewernya tadi kan ada dua. Jurinya ada dua. Jadi satu itu dia nge-handle yang di grup kanan. Satunya lagi nge-handle di grup kiri. Kita tuh tiap-tiap grup kecil tadi itu dikasih kertas. Kertasnya itu isinya gambar. Terus dia jelasin bahwa kalian harus menjelaskan ke anggota grup lainnya. Fungsi lain dari benda apapun yang kalian lihat. Jadi kalian awalnya harus diskusi dulu sama temen kelompok kalian. Which is cuma berdua tadi. Terus mereka ngasih waktu untuk diskusi. Aku lupa sih berapa lama waktunya. Tapi itu semuanya singkat banget karena kita tuh rame banget. Jadi semuanya tuh prosesnya cepat ya. Terus aku ingatnya pada saat itu aku, kelompok aku, kita tuh dapet gambar lipstick. Nah jadi kan disuruh jelasin fungsi lain dari lipstick. Nah setelah itu udah habis waktunya. Time's up. Kita disuruh presentasiin. Semua kelompok udah selesai. Oh ya guys, yang pengen aku bilang juga disini jurinya itu dia gak ngomong apa-apa. Si interviewernya ini dia gak ngomong apa-apa. Dia gak ngomong bahwa yang kita jawab itu benar atau yang kita jawab itu salah. Tadi kan kelompoknya bulet gitu kan bunder. Nah dia itu berdiri di luar kelompok kita. Berdiri di luar lingkaran tadi. Serem sih walaupun dia gak ngomong apa-apa. Tapi ternyata lebih serem daripada dia ngomong. Jadi itu dia bener-bener yang cuma ngeliatin. Nulis gitu-gitu. Udah udah selesai. Udah semuanya udah selesai. Udah. Terus kita disuruh ke luar. Terus gantian tadi grup. Dua grup tadi yang di luar yang tadi nunggu itu masuk ke dalam gitu. Dan kita tuh nunggu di luar. Dan prosesnya menurut aku sama ya. Oh ya, gambar yang dikasih juga beda-beda gak sama semua. Di kelompok aku dapet lipstick. Kelompok yang lain dapetnya lain gitu. Misalnya dapet kursi, dapet apa gitu-gitu. Beda-beda. Gambarnya itu semuanya beda. Nah, setelah keempat grup tadi itu selesai semuanya. Kita tuh disuruh tunggu di luar. Terus mereka juga bilang mereka bakal umumin hasilnya pada saat itu juga gitu. Pada hari itu juga. Jadi kita disuruh nunggu beberapa menit gitu. Terus udah deh. Dia keluar lagi setelah dia diskusi di dalam tadi kan. Terus dia keluar. Dia bawa kertas. Terus ditempel lagi di dinding tadi. Terus nama-namanya udah distabilo gitu. Siapa aja yang lolos. Dan alhamdulillah nama aku distabiloin lagi. So, berarti aku lolos ke tahap selanjutnya. Masuk ke tahap ketiga. Ke tahap ketiga itu kita disuruh diskusi kelompok lagi. Namanya group discussion. Disuruh diskusi kelompok lagi. Jadi kita dibagi lagi menjadi dua grup yang di kiri dan yang di kanan. Jadi tinggal dua grup besar. Nah, kita disuruh bikin lingkaran lagi. Terus dia ngasih kertas ke kita. Ke grup kita itu sekitar tiga atau empat kertas gitu. Terus kita share gitu bacanya. Jadi di kertas itu ada bacaan. Tentang kasus gitu loh. Tentang ada kasus apa. Terus kayak ada. Terus di bawahnya itu ada pertanyaan. Kayak ada delapan pertanyaan. Aku lupa deh jumlah pertanyaannya. Yang harus diselesaikan oleh grup kita tadi gitu. Beredanya dengan grup discussion yang pertama apa. Kalau di grup discussion yang pertama tadi. Kan di dalam grup besar tadi. Dibentuk lagi grup kecil-kecil yang terdiri. Yang anggota kelompoknya terdiri dari dua orang. Terus setelah jawabannya. Sudah kita nemu jawabannya. Kita disuruh presentasikan. Di depan grup yang gede tadi gitu. Nah yang ini. Kita grup besarnya ini. Kita semua ini satu tim gitu. Kita semua ini satu grup. Satu tim. Nggak dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil gitu. Nah kita dikasih soal. Di situ ada kasus. Dan kita disuruh cari penyelesaiannya. Kita disuruh diskusi. Kelompok kami itu kalau nggak salah. Seingat aku. Kasusnya di situ adalah kami itu punya taman bermain. Kami itu bekerja di sebuah taman bermain. Anak-anak yang gede. Yang udah terkenal banget. Terus ada kasusnya. Nah terus kita dikasih waktu kan. Sama si interviewernya gitu. Aku lupa berapa waktunya. Untuk diskusi gitu. Untuk dapetin semua jawabannya. Nah udah deh. Kita langsung mulai diskusi gitu. Terus ada anggota kelompok yang buka diskusinya. Oke guys. Sekarang kita punya kasus ini. So untuk jawaban yang pertama. Apa nih kira-kira? Nah terus kita sesama anggota kelompok itu langsung diskusi. Ya kurang lebih sama kayak waktu kita lagi diskusi di sekolah dulu. Jadi kita diskusi sama anggota kelompok. Untuk dapetin jawaban nomor satu. Setelah semuanya sepakat. Kita next ke pertanyaan nomor dua. Sampai seterusnya sampai semuanya selesai. Nah setelah semua jawabannya selesai. Mereka bilang oke terima kasih disuruh keluar. Udah gitu. Jadi mereka selama kami diskusi itu. Si interviewernya itu nggak ada yang ngomong. Ya jawaban kamu benar. Ya jawaban kamu salah. Enggak gitu. Dia diem aja dengan kertasnya dia. Dengan pulpennya dia. Kayak tadi lagi. Dia tuh cuma ngeliatin doang. Kalau udah selesai semua. Mereka suruh keluar. Mereka minta waktu lagi kayak tadi untuk diskusi. Terus udah disuruh keluar. Aku kira bakal disuruhin presentasiin ke depan. Ternyata enggak gitu. Jadi yaudah gitu. Nunggu di luar. Dia keluar lagi kayak tadi. Sama prosesnya. Nama-nama yang lolos tadi di highlight. Distabiluin kalau nggak salah aku. Terus disuruh masuk ke dalam. Nama aku ada di nama-nama yang lolos gitu. Jadi aku masuk lagi ke dalam. Jadi tadi yang setelah diskusi kelompok tadi ada yang di cut ya. Ada yang dipotong lagi. Jadi kayaknya dipotong setengahnya deh. Setengahnya tuh nggak lolos. Tinggal setengahnya yang lolos. Nah setelah itu masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengukuran tinggi badan. Dan declaration kalau ada tattoo dan sebagainya. Jadi yang seperti udah aku jelaskan juga di beberapa video aku sebelumnya. Mereka mengukur di dinding. Jadi di dinding itu udah ada tanda 212 cm. Terus kita disuruh pegang. Dan aku pegang dan aku nyampe kan. Nah setelah itu dia nanya ke aku. Kamu punya tattoo enggak? Atau punya scar enggak? Atau punya tanda lahir enggak gitu. Nah aku declare. Oh iya guys pada saat itu tidak ada pengukuran berat badan. Jadi kita tuh tidak ditimbang sama sekali. Setelah itu karena aku lolos untuk pengukuran tinggi badan. Dan aku juga udah declare. Tidak ada tattoo dan sebagainya. Cuman ada tanda lahir gitu. Jadi aku udah declare juga. Terus kita dikasih waktu kan kayak 1 jam gitu buat makan. Buat sholat atau buat istirahat gitu. Terserah pokoknya dikasih waktu. Terus disuruh balik lagi jam sekian ke dalam aulanya. Pada tahap selanjutnya itu udah ada kursi dan meja. Meja tulis gitu. Jadi satu kursi, satu meja. Satu kursi, satu meja. Seperti kayak lagi di kelas gitu. Lagi mau ngikut ujian di kelas. Kan wow apaan nih gitu kan. Terus langsung duduk. Dia jelasin kan bahwa kita sekarang akan melaksanakan tes tulis bahasa Inggris gitu. Terus dia ngasih tau tuh aturan-aturannya. Pertama dia bakal naruh kertasnya di meja. Kita tuh nggak boleh buka sampai dia bilang waktunya dimulai. Begitu dia bilang waktunya dimulai kita baru boleh buka kertasnya. Jadi waktu dia ngasih kertasnya itu dalam keadaan tertutup gitu. Terbalik gitu. Terus aturannya yang kedua itu ada jangka waktunya. Jadi waktu kalau udah siap selesai nggak selesai. Pada saat dia bilang time's up. Pada saat waktunya udah selesai kita harus kumpulin. Terus passing scorenya untuk lulus. Untuk lulus tes tersebut kita harus dapet minimum 80%. Kita harus benar minimal 80% dari soal tersebut gitu. Terus setau aku apalagi ya. Oh ya nggak boleh nyontek. Karena kalau ketauan nyontek sedikit aja kita langsung bakal dieliminasi. Nggak selaku waktunya itu nggak lama deh dulu. Itu sekitar 30 menit untuk nyelesain soal yang sangat banyak. Jadi pada saat dia bilang oke mulai. Udah bisa mulai gitu. Aku kan langsung buka gitu kertasnya. Begitu aku buka. Terus aku liat. Aku langsung balikan. Langsung ngecek gitu soalnya berapa banyak. Dan itu tuh banyak guys. Tapi aku itu bener-bener lupa. Kayak detail-detailnya jumlahnya apa gitu-gitu. Aku tuh bener-bener lupa. Jadi kalau misalnya di antara kalian yang nonton. Dan kalian juga ikut tes tersebut sama dengan aku pada tahun 2015. Dan kalian tahu berapa jumlah soalnya. Kalian bisa komen di bawah. Kasih tahu berapa jumlah soalnya. Menurut aku ya soalnya itu kayak kita lagi ikut tes tufel gitu. Itu kurang lebih. Jadi mirip-mirip gitu. Polanya itu kurang lebih mirip-mirip. Kalau kita lagi ikut tufel tes. Nah setelah itu. Waktunya udah habis kan. Disuruh kumpul. Terus aku kumpulin. Tapi guys. Aku kasih tahu sama kalian. Pada saat itu aku nervous banget. Aku ingat banget stage yang paling nervous. Yang paling aku takutin gitu. Yang paling bikin aku dudugan ya itu. Yang tes tulis bahasa inggrisnya gitu. Setelah itu mereka minta waktu kan untuk ngecek kan jawaban-jawaban kita. Nah kita nunggu di luar. Setelah mereka selesai diskusi mereka keluar dari aula itu. Terus si interviewernya ngomong kayak gini nih. Aku bakal nyebutin nomor-nomor peserta. Dan kalian harus dengarkan baik-baik gitu. Terus dia bacain satu-satu sampai selesai. Sampai dia bilang oke itu udah semuanya. Dan dia gak baca nomor aku sama sekali guys. Dan pada saat itu aku tuh sedihnya minta ampun. Kalian tuh gak bisa bayangin sedihnya gimana. Soalnya pertama aku udah terbang jauh dari luar Jakarta ke Jakarta hanya untuk ikut tes itu. Kedua. Aku udah lolos berbagai macam tes di awal tadi. Udah ngalahin ratusan orang. Dan ini hanya tinggal 50 orang. Jadi kalau aku gak lolos itu oh my god sedih banget. Ketiga tes bahasa Inggris itu cuma adalah tes terakhir sebelum tes final interview. Dan aku itu langsung di dalam kepala aku. Jujur aku udah mikir oh aku nih langsung mau pesen tiket pesawat buat besok subuh. Aku langsung mau pulang. Eh gak taunya si interviewernya itu tadi. Si interviewernya itu ngelanjutin kalimatnya. Dia bilang bagi nomor-nomor yang aku sebutin tadi itu. Nunggu di luar aula. Dan bagi nomor-nomor yang tidak aku sebutkan itu. Kalian masuk ke dalam aula. Wah. Itu langsung yang deg gitu aku langsung yang. Oh my god. Nama aku, nomor aku tadi gak disebutin. Dan aku disuruh masuk ke dalam aula gitu. Yang. Aku yang ngerti kan yang kayak harap-harap gitu. Yang kayak ngarep-ngarep gitu. Ya Allah semoga ini yang disuruh masuk ke dalam. Ini yang lolos gitu. Terus aku masuk ke dalam. Itu tinggal dikit doang. Itu kalau gak salah final interview. Kita tinggal berapa orang ya? Tiga puluhan orang deh kalau gak salah. Udah gak rame. Udah gak terlalu rame. Sekitar tinggal tiga puluhan. Aku ngeliat kiri kanan kan. Aku deg-degan tuh dalam hati. Nah si jurinya tadi. Dia stay di luar sama orang-orang yang udah dia sebutin tadi nomornya itu. Mereka masih di luar. Dan kita itu yang gak disebutin tadi disuruh masuk ke dalam. Nah terus aku langsung kan nanya-nanya sama temen-temen yang duduk-duduk di sebelah tadi kan. Eh ini kita tuh yang lolos gak? Kita yang lolos atau enggak? Terus mereka pada yang gak tau, gak tau. Tapi kita kok disuruh masuk ke dalam ya? Pokoknya gitu yang galau-galau. Galau tapi ngarep-ngarep gitu. Ngarep-ngarep cemas gitu. Ngerti gak sih? Terus gak berapa lama kemudian si interviewer-interviewernya itu tadi masuk. Terus dia ngasih ucapan congratulations bahwa kalian lolos. Tahap tes tulis bahasa Inggris. Dan kita tuh yang Alhamdulillah yang seneng banget dong. Luar biasa senengnya. Dan aku tuh disitu bersyukur banget. Itu kayak lepas semua. Lega semua gitu. Beban-beban yang tadi yang berat tadi tuh kayak lepas semua gitu. Terus dia ngasih kita kertas. Dibagiin satu-satu. Tiap pesertanya itu dibagiin satu-satu. Dan begitu aku lihat isi kertasnya itu ternyata disitu udah tertulis semua. Apa aja yang bakal pramugari atau pramugara Emirates dapatkan kalau kita lolos nanti. Seperti yang aku sebutkan di video aku sebelumnya tentang gaji pramugari dan fasilitas pramugari. Nah itu tuh semuanya itu disebutkan disitu gitu. Tapi yang bener-bener ditulis lengkap banget gitu. Apa-apa aja yang bakal kita dapet. Apa-apa aja yang bakal kita dapetin kalau kita lolos jadi pramugari Emirates gitu. Jadi pramugari atau pramugara Emirates. Kan tadi kita tuh udah duduk dalam aula. Terus mereka putar video gitu di depan. Tentang Dubai. Dia ngasih lihat gimana itu Dubai. Dia ngasih lihat video tentang Dubai. Dia ngasih lihat video tentang Emirates. Dia ngasih lihat video tentang pramugari-pramugara Emirates gitu. Dia ngasih kesempatan sama pesertanya gitu kalau ada yang mau ditanyain. Nah setelah itu mereka bilang ke kita, ke kami bahwa untuk hari itu udah selesai. Udah cukup prosesnya sampai disini. Tahap selanjutnya adalah final interview. Tapi final interview-nya itu gak langsung diadakan pada hari itu juga. Karena kami itu kemarin ada sekitar 30-an orang tersisa. Itu dibagi menjadi 3 hari. Karena final interview-nya itu 1 orang 1 jam. Jadi dimulai the next day. Dimulai hari selanjutnya gitu. Besokannya langsung. Terus besokannya lusak sama lusaknya lagi gitu. Nah setelah itu, jadi pesertanya itu harus mengisi psikotest sebelum mengikuti final interview. Nah kalau final interview-nya dapetnya 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian gitu. Kalian masih punya waktu 1 hari yang besok untuk tidur dulu terus baru ngisi psikotest. Nah aku kebetulan dapetnya langsung final interview besokan harinya jam 11 lagi gitu. Sedangkan ini udah malem banget udah jam 10 atau jam 11 malem. Jadi aku harus ngisi psikotest-nya itu ya malem itu juga. Si interview-nya ngasih link ke kami, ke pesertanya untuk ikut ujian psikotest. Terus kita disuruh isi sebelum kita ikut final interview. Which is untuk aku final interview-nya keesokan harinya langsung. Jadi aku begitu udah selesai. Udah deh terus dia bilang juga bagi yang belum daftar online di portal gitu. Disuruh untuk daftar online di portal. Karena nanti pengumuman mengenai kelulusan atau lulus atau enggaknya selain nanti bakal dikabari lewat telpon dan lewat email. Kita juga bisa lihat cek status kita lewat portal tersebut. Terus udah deh kita udah boleh pulang kan. Nah temen-temen yang lain kan pada pulang. Sedangkan aku kan karena dari luar Jakarta. Karena tesnya itu kebetulan di hotel. Aku langsung ke resepsion ini. Terus aku langsung booking, langsung check in. Tapi sebelum aku naik ke kamar itu aku langsung ke tempat komputernya. Di hotel itu ada tempat komputernya. Kita boleh pakai ketamunya. Itu aku langsung masukin link-nya. Dan aku langsung isi psikotest. Jadi psikotest itu ya seperti kayak kita ngikut psikotest-psikotest yang pada umumnya gitu. Keesokan harinya aku bangun lebih awal. 3 jam lebih awal. Aku prepare dandan dan sebagainya. Nah untungnya guys, untungnya. Aku bawa spare baju untuk interview. Nggak tahu kenapa. Padahal itu pertama kalinya aku ikut interview. Untuk Emirates. Jadi aku nggak tahu bahwa prosesnya itu bisa memakan waktu lebih dari satu hari. Dan aku juga nggak tahu aku bakalan nginep di Jakarta dan sebagainya. Tapi entah kenapa pada saat itu feeling aku. Aduh bawa aja deh. Takutnya ntar lagi makan ketumpahan cabai atau apa. Lagi makan ketumpahan saus. Terus kotor. Jadi kalau aku bawa spare baju kan. Aku bisa ganti gitu. Jadi untungnya aku bawa baju spare. Jadi besokannya aku ganti baju yang lainnya. Jadi aku nggak pakai baju yang sama dengan yang kemarin. Karena kan itu udah dari pagi sampai malam. Kebayang dong gimana. Jadi untungnya aku bawa baju ganti. Terus aku udah dandang. Udah pakai baju yang lain. Terus aku sarapan di hotel tersebut. Setelah aku sarapan. Aku nunggu di depan aula. Pas udah giliran aku. Aku ketok pintunya. Terus aku buka. Terus intervenirnya suruh masuk. Terus aku masuk ke dalam. Terus dia ngasih kertas ke aku gitu. Kayak biodata gitu sih. Lebih ke biodata gitu sih. Kayak nama, alamat, email, tanggal lahir gitu. Dia nyuruh isi. Setelah udah selesai aku isi semua. Terus udah aku kasih lagi ke dia. Terus dia ngasih lagi kertas yang ada gambar orangnya. Terus dia bilang kalau kamu ada tattoo atau tanda lahir atau scar yang gede gitu. Disuruh tandain di gambar itu gitu. Dan aku udah tandain di mana aku ada tanda lahir. Selesai. Terus udah. Aku dudukan. Ya biasalah lagi kayak orang mau di interview tegang gitu. Kayak diem. Tegang gitu. Terus dia langsung bikin jokes gitu. Dia langsung si interviewernya, si jurinya itu langsung kayak bercanda gitu. Jadi aku jadi ketawa kan. Nah gara-gara aku ketawa itu aku jadi lebih relax. Terus udah deh langsung mulai wawancaranya. Jadi dia, pertanyaan yang dia kasih ke aku itu, pertanyaan yang dia kasih ke aku itu bukanlah pertanyaan ilmiah. Yang jawabannya harus kita cari di Google. Yang bikin kita jadi ketakutan. Nggak gitu sih menurut aku. Pertanyaannya semuanya seputar tentang diri kita aja gitu. Pokoknya dia lebih banyak, dia banyak nanya tentang aku gitu sih. Terus tentang gimana cara aku menyelesaikan problem-problem yang terjadi pada saat aku bekerja sebagai pramugari gitu. Terus dia juga nanya tentang Dubai gitu. Tentang Dubai tapi bukan kayak kamu tau nggak apa itu Dubai? Nggak gitu-gitu sih. Dia nanya ke aku tuh kayak, kamu tau kan nanti kalau kamu lulus itu kamu bakal pindah ke Dubai? Kamu udah siap belum untuk pindah tinggal di sana? Kamu tau kan bahwa di sana itu multicultural, banyak orang dari berbagai belahan dunia dan sebagainya, sebagainya gitu. Dan kamu juga nanti bakal bekerja dengan multinasional people, dengan orang-orang yang datang dari berbagai negara. Terus nanti kamu siap nggak? Terus gimana cara kamu menghadapinya? Pokoknya gitu-gitu deh. Jadi lebih ke pertanyaannya itu, lebih ke diri kita gitu. Lebih ke cara kita beradaptasi, cara kita menghadapi problem di sekitar kita gitu. Jadi lebih seperti itu gitu. Jadi pertanyaannya bukan yang harus kita google, harus yang kayak jumlah pesawat Emirates ada berapa. Nama bandara di Turki apa? Nama bandara di Brazil apa? Di Sao Paulo apa? Nggak kayak gitu. Dia nggak ada nanya sama aku. Dia nggak ada nanya sama sekali ke aku nama bandara atau jumlah pesawat atau nama CEO dari ini. Nggak ada. Dia nggak nanya. Dia nanya ke aku, kamu kalau lagi dihadapi dalam kamu, kalau lagi berada di dalam suatu masalah seperti ini, jadi dia ngasih contoh masalahnya, itu apa yang kamu lakuin? Kamu kalau pindah ke Dubai terus gini-gini, terus kamu bakal ngelakuin apa? Terus persiapan apa aja yang kamu lakukan untuk ini-ini? Pokoknya lebih ke yang kayak persiapan kita untuk tinggal di Dubai, kerja, bekerja dengan orang-orang yang datang dari berbagai belahan dunia, seperti itu ya. Pertanyaannya lebih ke kayak gitu. Buat aku ya, kalau buat yang lain, buat peserta yang lain, aku nggak tahu gimana gitu. Nah setelah udah satu jam, jadi setelah satu jam, oh iya dia juga nanya sama aku kayak pengalaman berorganisasi, pengalaman leadership, aku punya nggak pengalaman leadership. Terus ya udah kayak gitu lah, jadi kurang lebih semuanya sebenarnya tentang diri kita sih, dia nggak ada nanya pertanyaan yang aneh-aneh, yang riwa-riwa gitu semuanya tentang kita. Tapi ya itu, tadi semuanya prosesnya itu dalam bahasa Inggris gitu, jadi semuanya itu, jadi tanya-jawabnya tadi itu, interview-nya itu dalam bahasa Inggris. Nah udah selesai, terus dia bilang ke aku, nanti lulus nggak lulusnya, kamu bakal dikabari lewat email atau lewat telepon gitu. Kalau kamu lulus atau nggak lulus, kamu bakal dikabari. Terus aku yang oke, makasih. Terus dia bilang, terus dia nanya kan ada yang mau ditanya, nggak. Terus aku ngasih pertanyaan kan, beberapa pertanyaan yang aku pengen tahu gitu, tentang Emirates. Setelah aku nanya, udah deh, terus dia bilang, itu bakal memakan waktu sekitar 6-7 minggu, kalau nggak salah kata dia gitu. 6-7 minggu itu kita bakalan ditelepon, dan nanti handphonenya itu usahain selalu aktif gitu. Dan aku harus-harus sering-sering cek email gitu kata dia. Terus aku oke gitu, yaudah gitu, udah thank you, bye, udah. Udah deh, terus aku pulang. Terus suatu hari, guys, 2 bulan kemudian, 2 bulan setelah hari interview, nah pas aku cek, dapet telepon dari plus 971, aku langsung coba telepon balik ke nomor itu, tapi yang jawab pada saat itu mesin, jadi aku tutup. Terus aku tunggu, nggak lama, setengah jam kemudian dia telepon lagi. Dan begitu dia telepon lagi, dia bilang, halo, terus dia bilang, ini Sinta ya, gitu. Oh, aku bla-bla gitu, namanya siapa, terus dari Emirates gitu. Kami mau ngabarin ke kamu bahwa kamu dinyatakan lolos sebagai pramugari Emirates gitu. Ya ampun, ya guys. Bahkan, ya ampun guys, bahkan sampai saat ini kalau aku ingat gimana perasaan aku pada saat itu, aku masih bisa ngebayangin ya, itu senengnya luar biasa ya. Ya Allah, aku tuh yang really, yang aku yang langsung thank you so much, yang aku langsung yang thank you, thank you, langsung yang... Udah gitu dia bilang, ya congratulations, and then dia bilang, kita bakal kirim email ke kamu segera, terus kamu tolong cek email itu ya, katanya. Terus nggak berapa lama kemudian, 5 menit kemudian, masuk email, di situ mereka masuk email dari Emirates, dan di situ udah lengkap tertulis semuanya, kayak congratulations, kamu lulus, terus sekarang apa aja yang harus kamu lakuin. Di situ udah ada semua tahap-tahap apa aja yang harus aku lakuin. Alright. Ya, jadi kurang lebih seperti itu cerita aku tentang pengalaman aku pada saat aku mengikuti tes pramugari Emirates di tahun 2015, sekitar 3 tahun yang lalu ya. Ya, harapan aku dengan aku bikin video ini, semoga ngasih gambaran ke kalian gitu. Gimana sih prosesnya pada saat itu? Oh, apakah tes nanti yang akan diadakan di bulan Agustus ini, atau di masa yang akan datang akan sama persis? Nah, itu aku nggak tahu. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda gitu. Aku nggak tahu. Nah, bagi kalian nanti yang bakal ikut tes di bulan Agustus nanti, aku sangat berharap dan sangat berterima kasih kalau kalian mau share ya di kolom komen gitu, apa-apa aja tahapannya gitu. Apakah sama dengan seperti yang aku alami atau ada perbedaannya. Jadi, teman-teman yang lain juga bisa belajar gitu. Oke guys, terima kasih banyak udah mau nonton video ini. Aku sangat berharap mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Semoga bermanfaat bagi kalian, terutama bagi kalian yang pengen ikut tes di tanggal 4 Agustus nanti. Jadi, semangat, rajin-rajin cari info. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di-like dan komen kalau ada pertanyaan. Untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum aku jawab, nanti akan aku bikin khusus di video Q&A. Jadi, kalian bisa tetap komen ya pertanyaan apa yang pengen kalian tanya. Nanti bakal aku jawab di video Q&A. Dan jangan lupa di-share dan di-subscribe juga. So, makasih banyak guys. Makasih banyak udah mau nonton video ini. Makasih banyak atas support-nya. I love you all. Really, 30 ribu subscribers. I'm so grateful. Aku senang banget. So, kalian bener-bener bikin aku jadi tambah semangat. Bikin lebih banyak konten lagi. So, makasih banyak guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!